27 Kero mencerahkan kulit wajah secara alami Tak dapat dipungkiri bahwa hampir setiap wanita punya harapan supaya kulit wajahnya cerah dan bersinar Karena penampilan yang menarik kerap kali dilihat dari sisi wajah Dalam mencerahkan wajah, banyak wanita tak masalah untuk mengeluarkan kocek lebih dengan pergi ke salon beberapa waktu sekali Namun, kalau Anda bisa mendapatkan kero mencerahkan kulit wajah secara alami dan murah, mengapa tak melakukannya di rumah saja? 1. Memakai jeruk nipis Anda pasti sudah cukup tahu beberapa manfaat buah jeruk nipis untuk wajah dan rambut Jeruk nipis tak hanya bagus untuk kesehatan tubuh dan Anda dapat juga membuktikannya dengan membeli jeruk nipis untuk dijadikan bahan perawatan kulit wajah Caranya, siapkanlah jeruk nipis sebanyak 1-2 buah saja dan pastikan kondisinya yang masih segar Anda dapat memotong-motongnya menjadi dua, lalu Anda bisa peras untuk mendapatkan sarinya Air perasan itulah yang Anda bisa gunakan dengan mengoleskannya ke seluruh bagian wajah secara merata Anda hanya perlu mengoles sambil memijat sejenak supaya tersap, lalu biarkan 30 menit sebelum membasuh dengan air biasa Jangan kaget apabila di awal atau pertama kali penggunaan, kulit akan terasa panas dan perih karena hal ini sangat wajar Bahkan wajah akan memerah nantinya setelah pemakaian, namun ini tak membahayakan dan Anda bisa meneruskan penggunaan care ini di kesempatan berikutnya Tapi hentikan saja kalau memang iritasi berlanjut 2. Menggunakan tomat berkandungan vitamin E tinggi Tomat adalah jenis sayur dan buah yang akan membantu agar sel-sel kulit lama terangkat dan selbarulah yang menggantikan melalui proses permajaan kulit Bahkan dengan vitamin E inilah produksi kolagen kulit dijamin meningkat, asalkan pemakaiannya rutin Caranya, sediakan tomat satu buah saja dan pastikan kondisinya yang masih segar Tomat harus dicuci bersih lebih dulu sebelum Anda membelahnya menjadi dua Gosokkan kedua potongan tomat masing-masing ke seluruh area wajah Kemudian biarkan selama 30 menit hingga akhirnya meresap secara sempurna Gunakan air dingin untuk membilas wajah hingga bersih setelah lewat 30 menit tersebut 3. Memakai yogurt Satu lagi bahan perawatan wajah supaya lebih cerah yang pasti alami dan aman dengan efektivitas luar biasa, yakni yogurt Yogurt, terutama yang tawar, bisa Anda gunakan karena pengelupasan sel-sel kulit mati dapat lebih cepat dari biasanya Saat sel-sel kulit mati terangkat, otomatis warna kulit wajah bakal lebih cerah Caranya, siapkan yogurt tawar sesuai kebutuhan Anda Lalu sediakan pula madu murni sebagai campurannya supaya tekstur lebih kental Sebelum memulai perawatan, silakan bilas dulu wajah dengan air hangat Barulah masker yogurt diaplikasikan merata ke wajah Tunggulah meresap sampai kira-kira setengah jam sebelum Anda menggunakan air dingin untuk membilas wajah 4. Memanfaatkan putih telur untuk merawat wajah supaya lebih cerah dan bebas dari noda hitam maupun komodo Anda bisa memanfaatkan putih telur secara maksimal Sudah banyak wanita Korea dan Jepang yang menggunakan masker wajah dengan bahan putih telur ini Ini karena kandungan proteinnya tinggi meski berbau amis Caranya, sediakan telur ayam seperti biasanya, atau telur bebek juga boleh dan pastikan jenis yang kampung Pecahkan lalu kuning telurnya bisa Anda pisahkan Putih telur kemudian dapat Anda kocok sampai keluar busa dan berwarna putih Untuk membuat larutan makin berkhasiat, silakan tambahkan madu bila ingin Barulah kemudian Anda oles merata ke area wajah secara menyeluruh setiap usai mandi Bilas dengan air hangat setelah 30 menit 5. Menggunakan pisang dan madu Buah pisang selain baik untuk yang ingin menguruskan maupun mengemukan badan juga berguna untuk merawat kulit Supaya kulit wajah tampak cerah bercahaya, pisang yang berkandungan vitamin C tinggi ini dapat menjadi solusinya Caranya, siapkan pisang raja satu buah saja, jenis lainnya juga boleh, dan tidak lupa madu murni secukupnya Pisang perlu Anda haluskan lebih dulu dengan sendok, barulah tambahkan madu Setelah adonan masker ini menyerupai pasta, silakan oleskan ke wajah yang sudah Anda bersihkan lebih dulu Tinggalkan sekitar setengah jam sebelum akhirnya dibilas bersih dengan air dingin 6. Memanfaatkan alpukat Sudah banyak yang tahu bahwa manfaat alpukat untuk kulit dan wajah sangat besar sehingga Anda juga perlu membuktikannya juga Kaya akan vitamin A, nutrisi ini akan membantu meningkatkan kecerahan dengan mergenerasi selek kulit mati Sedangkan untuk sifat glutaminnya, ini akan membuat kulit lebih lembab Caranya, sediakan alpukat secukupnya yang kemudian diambil dagingnya sekitar satu cangkir saja banyaknya Supaya terbentuk pasta, campurkan bersama dengan madu murni secukupnya juga Setelah wajah bersih, oleskan campuran ini ke seluruh wajah sebagai masker Tunggulah kira-kira 25 menit sebelum Anda mengakhiri perawatan dengan membilas wajah memakai air dingin 7. Membuat skrup dari gula dan kopi sebagai sumber kafein tinggi Kopi memang perlu dihindari oleh para penderita darah tinggi Namun, bila hanya sekadar untuk mencerahkan wajah, Anda dapat memakainya kapan saja dengan dicampur bersama gula Bahan-bahan inilah yang akan mencerahkan wajah dengan kera mengangkat sel-sel kulit mati Caranya, buatlah skrup untuk membersihkan wajah dari campurkan kopi bubuk secukupnya yang Anda dapat campur bersama gula 2 sendok serta air hangat Setelah jadi, Anda bisa menggosokkannya ke seluruh area wajah secara merata Sekitar 15 detik Anda dapat menggosokkannya ke wajah dan gunakan air hangat untuk membilas wajah hingga bersih 8. Memakai bengkoang dalam mencerahkan wajah Ada lagi kera ampuh yang bisa Anda coba, yakni menggunakan bengkoang yang ekstraknya sudah banyak digunakan sebagai bahan krim pemutih Karena krim pemutih lebih mahal, Anda dapat meramu bengkoang ini sendiri di rumah Jadikan bengkoang sebagai masker wajah dengan kera meramu yang sederhana Caranya, sediakan bengkoang segar secukupnya yang kemudian Anda kupas lebih dulu dan bersihkan Jangan lupa parut hingga teksturnya halus secara sempurna Parutan ini kemudian dapat Anda peras dan saring Tapi jangan langsung dipakai, endapkan dulu semalaman Sesudah itu, keesokan paginya Anda bisa menggunakan endapan tersebut untuk dioles ke seluruh wajah Lalu tunggu selama 30 menit sebelum membilas dengan air dingin 9. Menggunakan lobak sering digunakan sebagai bahan memasak dan para ibu rumah tangga jelas sudah sangat familiar dengan bahan satu ini Untuk mencerahkan wajah secara maksimal, Anda dapat menggunakan lobak yang sederhana ini sebagai masker setiap harinya tanpa perlu perawatan mahal Caranya, siapkan 1 hingga 2 batang lobak Berikut bahan tambahannya, yakni jeruk nipis dan minyak zaitun secukupnya Cuci dulu sampai bersih lobak yang sudah disiapkan, lalu haluskan dengan karam memarut atau memblendernya sampai halus Tambahkan minyak zaitun bersama jeruk nipis sampai bentuk teksturnya menyerupai krim atau adonan pasta Terapkan ke wajah Anda dan bilas sudah setengah jam berlalu 10. Memakai lidah buaya sudah tak perlu ditanya lagi Manfaat lidah buaya untuk kecantikan sangat luar biasa, seperti untuk rambut maupun kulit Lidah buaya inilah yang bisa Anda andalkan untuk mengatasi hiperpigmentasi pemicu utama dari tidak merata dan kusamnya kulit Caranya, lidah buaya dengan sifat penenang alaminya sangat membantu dalam proses regenerasi sel-sel baru berikut memperbaiki jaringan yang rusak Ambil gelnya seperti biasa lalu Anda bisa oleskan ke seluruh kulit wajah Tunggu setengah jam sebelum Anda dapat membersihkannya dengan air bersih Lakukan perawatan wajah ini sehari 2 kali selama 2 minggu berturut-turut agar hasilnya maksimal 11. Memanfaatkan buah lemon Lemon adalah jenis buah yang kadar vitamin C-nya sangat kaya, dan buah ini dapat menjadi alternatif dari jeruk nipis Vitamin C di dalam lemon inilah yang akan mendukung pertumbuhan sel-sel kulit baru setelah sel kulit lama terangkat sempurna melalui proses pengelupasan Caranya, ambil jus lemon yang masih segar, lalu Anda bisa secara langsung menerapkannya ke area wajah dengan menggunakan kapas Diamkan sekitar 1 jam supaya kandungan baik sari jus lemon ini terserap ke dalam kulit secara lebih sempurna Gunakan air biasa setelah 1 jam untuk membilas wajah sampai sisa larutan jus lemon bersih 12. Memakai madu Madu murni adalah bahan yang akan mencerahkan kulit secara alami tanpa adanya efek samping berbahaya Selain mencerahkan, madu berperan sebagai pelembab bagi kulit wajah Anda serta meratakan warna kulit secara sempurna Bahkan sifat antibakterinya pun akan membuat bintik hitam serta bekas jerawat memudar Caranya, madu murni yang Anda siapkan dapat Anda oles ke wajah sampai merata dan tunggulah beberapa menit Anda bisa menggunakan air hangat untuk mencucinya setelah beberapa waktu Dengan madu ini, sel-sel kulit mati akan terangkat dan tergantikan oleh sel-sel kulit baru yang lebih sehat dan cerah 13. Menggunakan kunyit salah satu jenis rempah ini memang banyak digunakan sebagai peningkat warna kulit Dan ini akan membantu supaya kulit cerah merata Karena berantioksidan serta bersifat antiseptik juga, kunyit bisa Anda jadikan sebagai bahan perawatan wajah Tanpa khawatir akan efek samping berbahaya bagi kulit Namun, Anda perlu menyiapkan satu bahan lagi sebagai campurannya, yakni krim susu Caranya, sediakan bubuk kunyit dan krim susu yang bisa Anda campur bersama untuk membentuk adonan pasta kental Pasta inilah yang Anda gunakan untuk dioles ke seluruh kulit wajah Anda Tunggu mengering selama beberapa waktu, lalu bilas wajah menggunakan air hangat Kulit pasti akan lebih cerah hanya dalam beberapa minggu dengan penggunaan teratur 14. Memakai pepaya-pepaya juga adalah salah satu buah yang mampu mencerahkan wajah Serta membuat warna kulit tampak merata Ada kandungan sifat pemutih di dalamnya yang sangat alami Sehingga ada berbagai macam nutrisi di dalamnya yang bisa menjadikan kulit bersinar natural Caranya, memakannya langsung adalah care yang paling mudah Namun Anda juga bisa mencoba untuk menggosokkan potongan pepaya ke kulit wajah Anda Supaya sari dan nutrisinya terserap Tunggu kering, lalu Anda bisa membasuhnya menggunakan air biasa Dan untuk mengeringkannya bisa Anda tepuk-tepuk wajah Anda Bila melakukannya rutin, hasilnya dijamin efektif dan pastikan Anda merawat wajah dengan pepaya ini setiap hari 15. Menggunakan susu selain nikmat diminum dan menyehatkan tulang Susu juga berguna untuk merawat kesehatan kulit, termasuk juga kulit wajah Tak banyak yang tahu bahwa manfaat susu untuk kulit wajah dan tubuh juga cukup besar Care penggunaannya pun tergolong mudah sehingga perawatan dapat dilakukan setiap hari Caranya, sediakan susu murni yang bisa Anda pakai secukupnya untuk membilas wajah secara rutin Setelah membilas wajah dengan susu, tinggalkan dulu sejenak atau beberapa menit agar kandungan susu meresap lebih dulu Cucilah wajah menggunakan air biasa sesudah susu mengering di wajah Dalam beberapa minggu akan terlihat hasil kulit wajah lebih cerah 16. Memanfaatkan mentimun untuk mencerahkan wajah dan membuat kulit menjadi lebih segar Mentimun juga merupakan pilihan tepat Tak hanya lebih cerah, mentimun akan membantu supaya kulit wajah lebih lembut, lembab serta kenyal dan kencang jauh dari tanda-tanda penuaan di ini seperti yang dikhawatirkan banyak wanita Caranya, mentimun yang sudah diiris dapat ditempatkan pada area kulit wajah yang ingin Anda cerahkan, lalu diamkan selama beberapa menit Setelahnya Anda bisa melepas mentimun dan membilas kulit wajah dengan air hangat Melakukannya sehari dua kali adalah kunci untuk hasil terbaik 17. Menggunakan Oat Meal tak hanya bagus untuk kesehatan jantung, Oat Meal menawarkan fungsi lainnya bagi kesehatan kulit Ingin kulit wajah tampak lebih cerah secara alami Bahan alami seperti Oat Meal adalah pilihan yang baik karena mampu menjadi eksfoliator sehingga sel-sel kulit lama terangkat dan digantikan sel kulit baru Caranya, Oat Meal bisa Anda sediakan secukupnya bersama dengan jus tomat di mana kedua bahan bisa Anda campurkan bersama Campuran ini dapat Anda terapkan ke wajah Anda lalu tinggalkan selama 20 menit sebelum membilasnya menggunakan air dingin Gosok secara lembut saat membilas supaya sel-sel kulit mati terangkat Melakukannya rutin setiap hari jelas lebih disarankan karena hasilnya pun bakal lebih sempurna 18. Memanfaatkan teh, madu dan tepung beras untuk kulit wajah cerah sempurna Namun kelihatan natural, bahan-bahan alami seperti tepung beras, madu dan teh dapat Anda pergunakan Caranya, sediakan secangkir teh yang teksturnya jangan begitu kental dan biarkan dingin lebih dulu Siapkan pula setengah sendok makan madu murni bersama dengan dua sendok makan tepung beras Seluruh bahan dapat Anda campur dengan mengaduk-aduknya, jadikan masker wajah di mana saat mengoles Anda bisa memijat kulit wajah juga Tunggulah 20 menit barulah gunakan air bersih untuk membilasnya 19. Memakai ekstrak berberi untuk mencerahkan kulit wajah Ekstrak berberi pun jangan sampai terlewatkan karena ada kandungan astringent yang cukup tinggi Itulah mengapa ekstrak ini kerap dipakai sebagai bahan produk kosmetik Caranya, sediakan ekstrak berberi yang bisa Anda tambahkan ke krim atau lotion yang biasa Anda pakai sehari-hari Pakailah lotion untuk wajah tersebut setiap hari dan ulangi setiap hari demi memperoleh hasil paling maksimal Atau, campurkan ekstrak berberi bersama air biasa dan gliserin, lalu aplikasikan secara menyeluruh ke wajah Anda setiap harinya 20. Menggunakan kentang jus kentang atau sari dari kentang nyatanya sangat aman dan ampuh dalam memberikan kecerahan pada kulit wajah Kaya akan vitamin C, kentang akan menjadi pencerah kulit wajah alami yang akan mengusir sel-sel kulit mati dan mengurangi produksi melanin Caranya, kupas kentang lebih dulu lalu cuci dan potong hingga beberapa irisan Ambil jusnya dengan kero menggosokkan potongan kentang ke kulit Anda yang gelap Tinggalkan selama 15-20 menit dan lanjutkan dengan membasuh wajah menggunakan air bersih Setiap minggunya Anda dapat melakukan perawatan ini dua kali Caroline mencerahkan kulit wajah Selain dari bahan-bahan alami tersebut yang bisa Anda jadikan bahan perawatan setiap hari Ada juga beberapa hal dan langkah yang juga perlu Anda lakukan Seperti Dapatkan kualitas tidur yang cukup Yakni sehari selalu tidur 8-9 jam Berolahragalah secara rutin karena olahraga pun dapat menyehatkan kulit serta mencerahkannya Mengelola stres dengan baik adalah kunci dari kulit yang cerah dan sehat Jauhilah segala bentuk paparan tak sehat Seperti sinar UV, alkohol, debu, serta asap rokok Minumlah banyak-banyak air putih karena selain menghidrasi tubuh Air putih juga mampu mencerahkan kulit secara alami Makanlah makanan dan minuman sehat agar kulit menjadi ikut sehat dan cerah Cucilah wajah menggunakan sabon pembersih wajah yang sesuai dengan jenis kulit Anda setiap hari Di mana sehari Anda bisa melakukannya dua kali Sejumlah care mencerahkan kulit wajah secara alami sudah disebutkan Care-care tersebut tergolong aman dan ampuh untuk dibuktikan efektivitasnya Maka selamat mencoba di rumah tanpa perlu mahal-mahal pergi ke salon untuk perawatan